Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar Tapi sebelum itu Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng Untuk mendapatkan video-video yang menarik lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Oke pada mapel prakarya dan kewirausahaan ini Pada minggu lalu kita telah membahas tentang kewirausahaan ya Apa itu wirausaha gagal dan apa itu wirausaha sukses Beserta contoh-contohnya gitu ya Oke pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Perencanaan usaha Jadi nanti kalian Apa namanya Kalian itu diharapkan dapat mengetahui Bagaimana cara Merencanakan usaha Bagaimana cara membuat business plan yang baik Oke kita lanjutkan Nah sebelum kita Membahas lebih lanjut Dalam perencanaan usaha itu Kita harus tahu dulu Ide yang pertama adalah Ide dan peluang usahanya Nah ide itu apa Nah contohnya gini Kalau kita melihat gambar ini Nah Apa sih gambar ini? Nah gambar ini adalah box Ya tujuannya untuk apa Supaya kita itu mudah Dalam Menjaga bayi kan gitu ya Biasanya box bayi ini Digunakan Di tempat penitipan bayi Nah Nah ini adalah sebuah Peluang usaha yang bagus Karena banyak sekali Orang tua yang sibuk Untuk pekerjaannya Sehingga Harus ada tempat Untuk menitipkan Bayi-bayi mereka Supaya aman Nah gitu ya Nah biasanya dititipkan Di penitipan bayi Nah di penitipan bayi itu Juga pasti banyak sekali Anak-anak dan bayi-bayi Nah untuk memudahkan dalam Penjagaan Maka Seorang Bira usaha Memiliki ide Untuk membuat box bayi Ya Nah ini adalah salah satu Peluang usaha Yang saat ini Bisa dilakukan Untuk gambar yang kedua ini Adalah Craft ya Mainan Atau Hiasan Ini juga ya Jadi ide-ide kreatif Ini biasanya juga terbuat Dari rotan bisa Dan lain sebagainya Terus yang ketiga Nah ini ada Berbi Nah ini biasanya Untuk anak-anak Perempuan Terus yang keempat Nah ada Apa ini namanya Miniatur ya Dari kaleng Yang dibuat Seperti Vespa Ini juga tujuannya Apa Supaya Mengurangi Limbah-limbah Plastik Limbah Paleng Dan lain sebagainya Yang dapat digunakan Untuk Hal yang ekonomis Dan memiliki nilai jual Lebih tinggi Lalu Ingin memulai usaha Nah sekarang Saatnya Jangan sampai terlambat Nah gitu ya Oke Mau sukses Atau Mau gagal Selanjutnya adalah Ide Nah dari gambar-gambar ini Bahwa ide itu muncul dari pikiran kita Banyak sekali gambaran-gambaran dari pikiran kita Nah itu ide Apa ide? Ide usaha itu Gagasan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain Nah nanti kalau misalnya Sama dengan yang lain Berarti dia itu bukan ide Ide adalah sesuatu yang berbeda dari yang lain yang akan menjadi peluang Nah prosedur merealisasikan ide itu bagaimana? Nah satu Pembangkitan gagasan Jadi gagasan apa yang kita miliki? Disaring dulu gagasannya Kemudian dikembangkan dengan uji konsep Kemudian strategi pemasarannya bagaimana nanti kalau sudah muncul Gagasan Kemudian analisis bisnisnya Mulai analisis pesaing Analisis pasar dan lain sebagainya Terus pengembangan produknya bagaimana Uji pasar dan komersialisasi atau penjualannya bagaimana Itu ide ya anak-anak ya Oke selanjutnya kita ke inspirasi Nah ide itu akan muncul dari sebuah inspirasi Jadi kamu kalau mau membuat sebuah ide Jadi harus memiliki inspirasi dulu Inspirasi itu muncul dari faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal itu contohnya adalah diri-diri kita Itu pengetahuan yang kita miliki Pengalaman diri di individu itu sendiri Misalnya kita habis pergi jalan-jalan dari mana Terus melihat sesuatu Nah itu bisa dibuat sebagai inspirasi Pengalaman saat melihat orang lain menyelesaikan masalah Intuisi ya pemikiran yang muncul dari diri sendiri Nah itu internal ya Kemudian faktor eksternalnya apa Masalah yang dihadapi Belum terpecahkan Ada masalah yang belum terpecahkan Kesulitan yang dihadapi sehari-hari itu apa Kira-kira kamu setiap hari itu miliki kesulitan apa Kebutuhan yang belum terpenuhi Ada nggak sih kebutuhan saya yang belum terpenuhi Sedangkan belum ada alat pemuas kebutuhannya Nah itu bisa menjadi sebuah inspirasi Untuk memunculkan sebuah ide peluang usaha Terus pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru Nah itu ya Oke Kemudian kita bicara tentang peluang wira usaha Peluang itu apa Kesempatan pasti yang bisa didapatkan oleh seseorang Jadi kesempatan Terus cara menjadi peluang itu bagaimana Satu Ide dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa Ide dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan Jadi kalau sudah muncul ide Ide yang bagus kita saring Kemudian kita bentuk dalam bentuk produk atau jasa Jadi ide itu jangan dinyamkan saja Kalau ide didiamkan saja tidak akan jadi peluang Tidak akan jadi usaha Jadi idenya harus dibentuk menjadi sebuah produk atau jasa Dalam bentuk modifikasi pekerjaan Dikerakkan secara internal dengan perubahan sebuah metode yang lebih baik Mengevaluasi ide lama kemudian menggabungkan dengan ide-ide yang baru Misalnya ide lama belum berjalan dengan baik Saya punya ide baru kemudian digabungkan menjadi satu Jadi suatu ide yang baik dan lebih baik Oke kita lanjutkan ke analisis peluang usaha Jadi untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha bisnis Seorang wira usahawan harus berpikir positif Nah satu Harus percaya dan yakin bahwa bisnis bisa dilaksanakan Jadi jangan pesimis terlebih dahulu ya Harus menerima gagasan baru Kalau misalnya ada ide-ide baru Diterima dengan baik Harus bertanya pada diri sendiri Harus mendengarkan cara orang lain Jadi orang lain seperti ini ya Kita terima, kita tampung Yang baik kita laksanakan Kemudian harus mempunyai atas kerja yang tinggi Nah ini yang terpenting ya Kalau males ya Tidak bisa menghasilkan sesuatu Pandai berkomunikasi Ini tujuannya adalah Supaya produk kita bisa dipasarkan dan laku Oke Kemudian yang selanjutnya adalah Analisis SWOT Nah apa sih analisis SWOT Nah ini sering sekali muncul gitu ya Nah ini strength Strength, kekuatan Kekuatan apa yang mendukung usaha kita Untuk mencapai sasaran Jadi untuk membawa sebuah usaha itu Harus menganalisis SWOT Nah kekuatan apa yang mendukung usaha kita Apa sih kekuatan dari produk kita Dari produk yang kita miliki Dibandingkan dengan yang lain Terus weakness Kelemahan Terus kelemahan apa yang akan membatasi Atau yang akan menjadi hambatan dari usaha kita Lalu peluang atau opportunity Peluang usaha apa saja yang menguntungkan Kemudian trade Trade ya Ancaman Ancaman apa saja yang terjadi saat Kita berusaha Nah itu ada empat itu yang harus kita analisis Supaya kita bisa menjalankan usaha kita dengan baik Contohnya ini ya Analisis peluang usaha berdasarkan jenis produknya Nah minat seseorang bagaimana Modalnya besar atau tidak Relasinya bagaimana Pengaruh lingkungan sekitar bagaimana Banyak sedikitnya permintaan Karena yang membuat perusahaan kita maju adalah Permintaannya ini ya Ketotokan antara kebutuhan masyarakat Dengan jenis usaha Kalau misalnya usaha kita gak cocok dengan kebutuhan masyarakat Bagaimana orang akan beli kan gitu Terus banyak sedikitnya pesaing Banyak gak sih pesaing kita Di masyarakat Adanya kemampuan untuk bertahan dan Memenangkan persaingan Karena dalam sebuah usaha itu Pasti saingannya banyak ya Kita harus bersaing Jadi kalau kita menang berarti kita maju kan gitu ya Analisis peluang usaha berdasarkan minat daya beli konsumen Harus dilakukan observasi konsumen ya Dengan cara pengamatan langsung ke pasar Jadi kita mengawati langsung ke pasar Jadi kita sebagai pembeli atau misalnya wawancara dan sebagainya Terjun langsung ke pasar Terus melakukan wawancara kepada penjual Kepada pembeli kan gitu Memberikan angkat untuk diisi oleh calon konsumen Kebutuhannya apa Kira-kira yang diinginkan itu bagaimana Nah itu angkatnya harus diberikan kepada konsumen gitu ya Nah ini adalah contoh dari analisis what ya anak-anak ya Dari aspek marketingnya Misalnya kekuatan pasarnya Saya dibaca ya Aspek produknya unik Mudah Efektif dan efisien Modi, simple, inovatif, praktis Nah misalnya ini adalah produk sebuah baju Atau jazz hujan multifungsi Misalnya begitu Terus dari aspek promosinya Penjualannya efektif Iklannya menarik Dan terdapat pemasaran langsung Dari aspek harga Harganya terjangkau Memberi promosi berkala Nah dari aspek distribusinya Mudah dijangkau konsumen Nah aspek-aspek ini masuk dalam aspek marketing Itu kekuatan Misalnya kelemahannya Tidak bergatansi Peluangnya Mudah diterima masyarakat Masyarakat Ancamannya Masyarakat cepat Bosan Nah itu Tentu dari analisis Suat di bidang marketing Kemudian misalnya lagi Di bidang produksi Kekuatannya apa? Teknologi yang digunakan Canggih Kelemahannya Kenaikan harga Bahan dasar produksi Misalnya harga kainnya Mahal Kelemahan Kemudian Peluangnya bahan baku Sesuai dengan iklim tropis Terus ancamannya Bahan baku mengalami penurunan kuantitas Nah jumlahnya Bahan baku semakin berkurang Misalnya gitu Itu ancaman Di bidang aspek keuangan Ada peningkatan keuntungan terus Terus berinvestasi Nah gitu Bahan bersama Nah itu kekuatan Kelemahannya Tidak kembalinya modal utama Misalnya Kalau gak laku Luangnya balik modal yang besar Ancamannya kemampuan Menutupi kekurangan atau utang Seberdaya manusianya Manajernya ahli Orangnya ya Ini berarti Seberdaya manusia itu Pegawinnya ya Sistem atau Pengupahan Memotivasi Mengekspresikan Kreatifitasnya Dinamis Disiplin Jujur Bersih Dan sehat Tenaga kerja Terlatih Nah itu kekuatan Lalu kelemahannya gimana Operatornya Autodidak Jadi Tidak memiliki Apa namanya Pelatihan sendiri Itu gitu ya Latihannya sendiri Jadi autodidak Peluangnya Banyak tenaga kerja Yang tersaring Banyak para penjahit Tersaring disini Gitu ya Ancamannya Minat dalam bisnis Fashion Lemah Kemudian lagi Yang kelima Adalah manajemen Pembagian tugasnya Jelas Berarti kekuatan Akrab dan terbuka Konflik Dan posisi fungsionalnya Mendorong prestasi Antara bagian terkoordinasi Berarti manajemen Hubungannya dengan organisasi Lalu kelemahannya Lalu kelemahannya Tidak ada jenjang karir Jadi tidak ada S1, S2, S3, SMA Gitu ya Jadi dianggap sama Karena penjahitan Bekerja sama dengan baik Ancamannya apa Perbedaan pendapat Antara Bagi Nah itu adalah Contoh dari analisis What ya Kita lanjutkan Dari sumber informasi Peluang usaha Itu asalnya Dari mana Dari bagian Pemasaran Kedudukan perusahaan Di pasar Bagian pembukuan Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nah 9 Ini merupakan Yang dapat Apa namanya Tempat untuk memperoleh Sumber informasi Sebuah peluang usaha Ya Penelitian di pasar Para pesaing Wilayah Niaga itu Wilayah pemasaran Media masa Dan lain sebagainya Ya Oke jadi Kalau misalnya Ingin Mencari Informasi tentang peluang usaha Kalian bisa mendapatkan Dari Sembilan Ini ya Oke selanjutnya adalah Sumber daya yang dibutuhkan Dalam usaha Nah yang dikenal Dengan nama 6M Men Material Mesin Metod Money Market Manusianya Bahannya Teknologinya Metodinya Apa Uangnya Bagaimana Pasarnya Bagaimana 6M Inilah yang dibutuhkan Dalam sebuah Usaha Atau sumber dayanya Uang Unsur yang paling penting Manusia Unsur yang paling penting Dalam mencapai tujuan Kenapa Karena dia yang melaksanakan Bahan mentahnya Dari apa Dan dari mana Teknologi Jatuh mesin Yang untuk memproduksi Itu bagaimana Metodenya Yang digunakan Apa Uang Atau modal Yang dibutuhkan Berapa Pasar Atau pemasaran produk Yang dituju Bagaimana Harus ada 6M Ini Bagaimana Kalau Kalau 6 Di antara Salah 1 6M Itu tidak Ada Apakah Usahanya Akan Berjalan Oke Silahkan Jawab di kolom Komentar Ya Nana Oke Selanjutnya Administrasi Usaha Jadi Hal-hal Yang dibutuhkan Dalam Sebuah Usaha Itu Ada Ini Silahkan Dibaca Sendiri Ini Ini adalah Administrasi Usaha Jadi Kalau Dalam Sebuah Usaha Pasti Membutuhkan Sebuah Administrasi Ciri-cirinya Apa Ada Sekelompok Orang Pasti Yang Menjalankan Harus Ada Kerjasama Harus Ada Tujuan Yang Dicapai Prosesnya Bagaimana Aspek Pemimpinan Kepemimpinan Dan Pengawasannya Bagaimana Tujuannya Apa Adanya Administrasi Untuk Memonitor Kegiatan Untuk Mendalikan Usaha Usaha Berjalan Dengan Bekata Tidak Untuk Mengamankan Jalannya Pelaksanaan Kegiatan Usaha Untuk Evaluasi Kegiatan Usaha Untuk Menyusun Program Pengembangan Kegiatan Usaha Untuk Menunjukkan Adanya Bukti Kalau Kita Telah Melaksanakan Sebuah Usaha Untuk Mengambil Keputusan Jadi Yang E Ini Biasanya Kalau Kita Mau Bekerja Sama Dengan Orang Lain Itu Dibutuhkan Administrasi Diminta Inilah Tujuannya Supaya Kita Bagi Bukti Bahwa Kegiatan Usaha Kita Ada Dan Ada Orang Lain Yang Menanamkan Model Kepada Kita Kemudian Ada Pemasaran Usaha Ada Lima Hal Yang Harus Dilakukan Harus Mengenali Pelanggan Dulu Harus Melakukan Promosi Harus Memilih Lokasi Yang Strategis Harus Teknologinya Bisa Canggih Menggunakan Internet Marketing Menjalin Hubungan Baik Dengan Konsumen Jadi Kita Harus Baik Baik Dengan Konsumen Kita Supaya Usaha Kita Laku Karena Yang penting Itu Konsumen Selanjutnya Komponen Perencanaan Usaha Ada Ulasan Deskripsi Bisnis Strategi Pemasaran Analisa Pesai Rencana Desain Dan Pengembangan Rencana Operasional Dan Manajemen Pembiayaannya Bagaimana Kesimpulan Usahanya Bagaimana Inilah Komponen Komponen Dalam Pembuatan Perencanaan Usaha Anak Jadi Ada 1 2 3 4 5 6 7 Terus Bagaimana Langkah-langkah Penyusunan Perencanaan Usaha Ada Analisis Pasar Ada Mencari Informasi Harga Sarana Produksi Menghitung Biaya Menghitung Pendapatan Dan Menghitung Hasil Usaha Bagi Analisis Pasar Dulu Kita Menuju Analisis Pasar Analisis Pasar Itu Terdiri Dari Apa Saja Ada Harga Luas Pasar Pendidikan Para Konsumen Profesi Para Konsumen Tingkat Umur Para Konsumen Dari Harganya Itu Terjampang Enggak Untuk Para Konsumen Kita Terus Luas Pasar Kita Sampai Mana Misalnya Hanya Daerah Bucunegoro Saja Atau Bucunegoro Tuban Pendidikan Para Konsumen Itu Apa Dia Itu Lulusan SD SMP S1 S2 Jadi Biasanya Seperti Itu Juga Digunakan Sebagai Analisis Pasar Profesi Para Konsumen Itu Apa Dia Sebagai Guru Konsumen Kita Siapa Sih Sebagai Dosen Sebagai Dokter Atau Sebagai Ibu rumah Tangga Jadi Kita Harus Tahu Tingkat Umur Para Konsumen Itu Berapa Anak Anak Bayi Remaja Ibu Usia 40 Tahun Ke Atas Atau Dan Lain Sebagainya Itu Analisis Pasar Anak Kemudian Yang Kedua Adalah Tentang Mencari Informasi Harga Bahan Bakunya Bagaimana Harga Bahan Penolong Harga Biaya Produksi Jadi Harga Harga Ini Harus Kita Cari Informasinya Supaya Nanti Keuntungannya Lebih Banyak Kemudian Ada Menghitung Biaya Produksi Nah Apa Saja Yang Dihitung Ada Biaya Tetap Ada Biaya Variabat Biaya Tetap Itu Biaya Yang Tidak Berubah Ketika Terjadi Perubahan Hasil Produksi Misalnya Adalah Gaji Jika Gaji Pertama Itu Dilakukan Secara Mudanan Terus Terus Biaya 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 Sewa Biaya Sesuai Sesuai Dengan Penggunaan Jadi Biaya Sewa Itu Tetap Terus Biaya Variable Biaya Yang Selalu Berubah Misalnya Biaya Produksi Bahan Baku Biaya Biaya Berubah Sesuai Dengan Penggunaan Terus Ada Menghitung Pendapatan Bagaimana Cara Menghitung Pendapatan Pendapatan Itu Dihitung Dari Pendapatan Dikurangi Biaya Jadi Pendapatan Yang Akan Diperoleh Dari Hasil Usaha Jadi Jumlah Pendapatan Adalah Pendapatan Dari Jumlah Barang Yang Diproduksi Kalau Keuntungan Berarti Pendapatan Dikurangi Beban Oke Menghitung Hasil Usaha Nah Ini Dia Hasil Usaha Dapat Dihitung Setelah Diketahui Total Dari Pendapatan Dan Biaya Yang Sudah Dijelaskan Tadi Sama Belayu Bahwa Usaha Dikatakan Laba Jika Pendapatan Lebih Besar Daripada Biaya Pendapatan Dikurangi Biaya Dan Sebaliknya Jika Dikatakan Ruki Maka Pendapatan Lebih Kecil Daripada Biaya Yaitu Cara Menghitung Hasil Usaha Oke Sekarang Perhatikan Video Berikut Nanti Ada Video Satu Video Dua Video Tiga Video Empat Dan Video Lima Perhatikan Videonya Kemudian Pilih Salah Satu Video Untuk Membuat Karyamu Kemudian Setelah Itu Buatlah Bisnis Plan Untuk Usaha Yang Akan Kamu Buat Usaha Dari Bahan Limbah Kertas Jadi Anak Anak Nanti Kita Akan Dalam PKWU Semester Satu Ini Kita Akan Membuat Di bidang Kerajinan Jadi Kita Ambil Bidang Kerajinan Kerajinan Di sini Adalah Usaha Dari Bahan Lembah Limbah Kertas Jadi Kertas Yang Tidak Terpakai Untuk Contoh Bisnis Plan Bisa Kalian Download Atau Cari Di Internet Kemudian Kalian Sesuaikan Dengan Usaha Yang Akan Kalian Jalankan Oke Paham Ya Kita Coba Buka Video Satu Dulu Diperhatikan Ya Tidak Tidak selamat menikmati 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 Pertama, kita gulung majalah bekas, lalu rekatkan dengan len Gulungan majalah bekas yang sudah jadi, kita ambil 8-12 gulung, kemudian kita satukan Dan rekatkan dengan double tip ataupun isolatif Kemudian, ambil gulungan majalah bekas, lalu gulung kumpulan gulungan yang sudah direkatkan dengan double tip Kita gulung agar membentuk batang, dan juga membentuk rantin dan tangkainya Cara membuat batang dan tangkai, kita beri lem double tip dahulu Baru gulung dengan gulungan majalah bekas Setiap ujung rantin dan tangkai, kita lipat dan bentuk seperti kurva atau bergelomba Buat batang-batang bercabang dan cabang terbagi lagi menjadi tangkai-tangkai Dan ujung tangkai yang bergelombang mewakili daun pohon Nah, demikianlah cara membuat pohon hias dengan majalah bekas Jangan lupa subscribe to bikin.com Nah, tadi ada 5 video ya anak-anak ya Nanti ditegaskan lagi sama Bu Yayu Perhatikan video tadi Kemudian beli salah satu video untuk membuat karyamu Jadi harus memilih salah satu saja Kemudian, buatlah Jadi ini masih sebuah rencana Jadi jangan membuat produknya dulu ya anak-anak ya Jadi membuat yang akan kita buat nanti Kalian pilih salah satu Nah, untuk saat ini Buatlah bisnis plan untuk usaha yang sudah kamu pilih tadi Nah, usaha dari limbah kertas tadi ya Jadi memilih salah satu Misalnya adalah membuat batang pohon dari kertas bekas Nah, jadi produknya ada itu Kemudian dari produk itu Kamu buat bisnis lainnya Nah, kira-kira dari 5 video tadi sudah punya gambaran yang akan kalian buat nanti kan ya Jadi yang kamu pilih sekarang ini Akan kamu buat untuk pertemuan berikutnya Gitu ya anak-anak ya Jadi jangan sampai salah pilih ya Dipikirkan benar-benar Mana yang kiranya bisa saya buat Gitu ya Jadi lebih baik Lebih susah Lebih bagus Nah, lebih rumit maksudnya ya Lebih bagus Gitu ya Oke anak-anak Sekian Pertemuan kita Kali ini Semoga bermanfaat Nanti kalau misalnya ada pertanyaan Bisa japi Atau bisa ditanyakan di kolom komentar ya Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kolom komentar ya 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 Terima kasih.